Jangan masuk Islam, percumpah, karena akan tergoyang dan Anda semakin terjerumus karena kembali kebukaan Islam. Saya menjadi orang Katolik di dalam hidup saya 47 tahun. Tuhan itu kan satu, kenapa Tuhanmu tiga? Itu yang saya tidak selalu bisa menerangkan, kenapa Tuhan ada tiga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji cerdas, saya Yad Hidayat, Ketua Perum Arimatea Pusat. Bahwasannya salah satu program utama Perum Arimatea adalah pemberdayaan terhadap mu'alab. Dan nanti kita akan menyaksikan video-video yang mu'alab yang telah kami rehabilitasi dan telah kami bina sehingga berada pada jalan yang lurus insyaallah bi'idnillah. Video yang akan disaksikan oleh sahabat cerdas adalah salah satu narasumber yang mu'alab yang telah kami bina. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih semua kesempatan dan ruang yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Yusefus Purwanto. Dari namanya, ya sudah jelas Yusefus itu, kalau Budewi pasti tahu. Itu nama Baptis dulu ya. Saya menjadi Katolik tahun 1977 di Baptis. Kemudian saya mu'alab tahun 2022, bulan Mei tanggal 24. Berarti dalam usia saya 57, saya menjadi Islam. Saya menjadi orang Katolik di dalam hidup saya 47 tahun. Sahabatnya di mana Pak? Siapa yang sahabatnya? Yang mengislamkan saya adalah Kiai Haji Harun Zain. Itu yang pembina ponpes Al-Abubiyah di Melangi, Sleman. Tanggal 24 Mei tahun 2002. Harun Zain. Zain, Zain. Jadi demikian, saya dulu sebagai orang Katolik dari Jogja menuju ke Papua. Saya di Sorong. Tepatnya di daerah Tramigrasi di Aimas. Saya selama di sana 13 tahun pertama itu menjadi ketua Dewan Paroki. Yaitu Paroki Santo Bernadus Aimas. Ketua Dewan Paroki di sana membawai beberapa wilayah Gereja Katolik di Kabupaten Sorong. Sekitar 18 gereja yang saya bawai. Jadi posisi saya tentu di dalam gereja strategis. Saya bisa kenal banyak orang pemerintah, banyak kenal orang di birokrasi pemerintah maupun di instansi yang lain. Kadang-kadang orang-orang Kristen ketika kita menyatakan seperti ini, mereka bilang, Ah, jangan-jangan cuma pura-pura. Satu ketika kalau kita minta, kenapa bisa menunjukkan surat babisnya ini? Bisa. Oh iya. Mudah-mudahan, tapi begini, kalau saya menunjukkan surat babis, semua surat saya tinggal di Sorong. Dan mungkin mantan istri saya marah atau bagaimana dibakar atau lain-lain, saya nggak ngerti ya. Tapi yang jelas info dari anak saya di sana, semua yang bersangkutan dengan saya, dengan mantan istri saya sudah dibakar. Pakaian dan lain-lain sudah dibakar. Karena mungkin mereka tahu kalau saya mau alaf ya, mereka bertahan di Katolik, tentu ya marah lah ya. Termasuk anak-anak saya dan kabarnya saya dengar dari anak saya kandung laki-laki yang bercerita. Waktu itu saya suruh kirim pakaian saya, tapi dia bilang ya, semuanya yang bersangkutan dengan bapak sama mama sudah dibakar. Oh iya sudah, padahal itu saya tinggal di almarinya dia memang ya. Tapi kalau itu dicari di gereja Pugeran sini ada, pasti ada. Karena saya baptis di Jogja, di gereja Pugeran. Jadi itu perjalanan ke Katolikan saya. Kemudian kenapa saya keluar dari Katolik dan masuk Islam, itu yang pertama ada kegundahan. Dari sejak saya sampai, itu sudah terlalu banyak pertanyaan untuk saya dari teman-teman saya waktu itu. Bahwa Tuhan itu kan satu, kenapa Tuhanmu tiga? Itu yang saya tidak selalu bisa menerangkan, kenapa Tuhan ada tiga itu. Kemudian setelah saya SMP lulus, saya di STM. Saya STM di Banyuwangi. Banyuwangi, semua keluarga saya tentu ya sudah tahu saya mayoritas Islam ya. Jadi orang-orang yang serumah dengan saya ya setiap saat tentu mengajak saya kembali ke Islam. Tapi waktu itu saya memang bersih teguh, saya tidak akan kembali ke Islam, walaupun Bapak Ibu saya dulu Muslim ya, sampai sekarang. Saya lulus STM, kembali ke Jogja, saya masih Katolik dan menikah secara Katolik. Kemudian tahun 93 sampai 2001 akhir saya disorong menjadi ketu Katolik dan ya tokoh Katolik di sana. Dan kemudian karena ada problem keluarga yang saya sampaikan ke Bu Dewi tadi bahwa saya menjadi laki-laki Katolik di dalam keluarga yang banyak konflik itu merasa tidak ada wibawanya, merasa tidak berharga sebagai laki-laki. Kemudian perenungan saya sering saya dengar di mana-mana karena sekarang ada HP dan lain sebagainya bahwa laki-laki itu kalau di Islam ya dihormati betul sama yang namanya perempuan, dihormati betul sama yang namanya keluarga. Karena laki-laki ini ya kalau di dalam Islam adalah jalan menuju ke surganya perempuan dan anak-anak tentunya. Jadi dari situ saya mempunyai niat saya masuk Islam, kemudian saya betul-betul masuk Islam dan saya izin kepada ibu saya yang memang dari lahir sampai sekarang masih sugeng, masih hidup, dia tinggal di sekitaran pabrik Gula Madu Kismos itu dan saya menjadi Islam. Kemudian di perenungan saya menjadi Islam banyak hal-hal yang tentu menyejukkan hati saya bahwa apakah betul kalau laki-laki Islam itu betul-betul dihargai. Maka saya kenal dengan perempuan janda, 12 tahun menjanda, orang pacitan, namanya Ibu Santi Fata Hidayah. Saya mulai mendekati dan dia mau saya nikahi dengan keadaan saya yang tentu waktu saya memutuskan menjadi Islam itu saya sadar betul bahwa saya akan kehilangan dunia saya, terutama harta benda dan keluarga itu pasti ya. Jadi saya mengumpulkan harta benda di Papua itu 30 tahun yang jumlahnya ya tentu banyak lah ya. Itu ketika saya masuk Islam dan memutuskan saya menjadi Islam itu pasti akan hilang. Saya sadar betul dan betul kata Ibu Dewi tadi pasti kembali ke nol lah. Apapun itu nol, harta benda saya nol, keluarga saya nol, tapi yang nol yang paling membahagiakan saya adalah dosa-dosa saya nol. Itu yang saya dengar juga dari Kiai Haji Harun Zain bahwa sewaktu saya sudah bersahadat saya kembali ke nol. Dosa-dosa saya terhapuskan dan saya menjadi lembaran putih yang terserah mau diisi bagaimana putih itu, mau dihitamkan atau hijau atau merah terserah saya. Tapi waktu itu saya betul-betul disampaikan bahwa kembali suci dan nol. Nah sekarang tinggal jalan bagaimana. Kalau tadi ada pertanyaan bagaimana saya harus mengajak teman-teman muslim saya sekarang ketika saya mu'alaf. Ya saya pernah ditanya di ruang ini juga. Saya selalu berkata begini, saya menjadi Islam itu kehilangan dunia saya. Saya kehilangan semuanya untuk menjadi Islam. Nah Anda yang lahir sudah Islam, kehilangan apa untuk menjadi Islam? Kenapa Anda tidak menjadi Islam yang sungguh-sungguh? Anda tidak pernah rugi, tidak pernah kehilangan. Dan saya ini menjadi Islam yang sungguh-sungguh dengan kehilangan dunia saya. Tapi dunia saya hilang, saya yakin-syakinya apalagi tadi ditambah keterangan dari pendahulu saya, pembicara pendahulu saya, saya semakin memantapkan diri bahwa kehilangan besar saya di dunia, saya akan dapat ganti kebesaran saya di surga yang itu juga akan waktunya lebih lama, lebih panjang. Yang itu menjadi idam-idaman kita semua sebagai makhluk Allah. Nah ya mari, yang Anda tidak kehilangan apa-apa dari bayi sampai sekarang menjadi orang Islam itu keberatannya di mana? Saya yang kehilangan apa-apa, Bu Dewi yang kehilangan apa-apa, menjadi Islam yang benar kok. Ya minimal sholat, banyak saudara-saudara kita yang Islam masih tidak sholat. Apa yang mereka banggakan apa, dia pernah kehilangan apa sehingga tidak sholat, kan begitu. Ya mari, dengan adanya saya berbicara begini, marilah. Kita sama-sama menegakkan sholat untuk menuju kebenaran dan juga ya mempelajari Al-Quran, walaupun saya sendiri bahasa kalau masih belajar awalan itu apa, ikhrok ya, masih di situ. Istri saya yang Islam dari lahir pun akhirnya tertarik belajar ikhrok baru-baru karena menjadi suami saya. Tapi Alhamdulillah, selama ini dia sholat memang, tapi baca Al-Quran tidak pernah. Jadi sekarang istri saya itu belajar ikhrok kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cucu saya. Jadi mungkin banyak hikmah yang saya terima, hidayah yang saya terima, walaupun satu hal yang menggelitik saya sampai sekarang dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu kebaikan. Adik saya kandung yang sama-sama muslim menjadi tidak senang dengan saya karena saya bubar dengan yang dulu. Padahal dulu memang saudara, tapi kalau saya dulu tetap katolik, saudara sama apa saya? Ya itu, saya mendoakan adik saya pun tidak akan sampai, saya mendoakan orang tua saya juga tidak akan sampai. Tapi ketika saya menjadi Islam, mestinya mereka menerima saya lahir dan batin sebagai keluarga yang benar. Tapi ini tidak, saya hanya sekarang ini mendoakan dan Allah membuka pintu hatinya untuk menerima saya yang sudah betul-betul menjadi saudara, bukan hanya saudara kandung dalam keluarga, tapi saudara seiman. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan. Gini Pak, gimana saya ya, mau menyampaikan gini. Tadi Pak Yonis menerima bahwa ketika masih katolik, istri tidak menghargai. Berarti istri itu tidak menjalankan ajaran di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab, 1 Korintus 11 ayat 3 itu, kepala tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala Kristus ialah Allah. Allah, saya baca Allah sesuai dengan Alkitabnya ya, sesuai dengan konteknya. Nah, disini dikatakan kepala perempuan itu laki-laki. Nah, ketika Pak Yonis dikatolik tidak dihargai, berarti istri penjanganan itu tidak pernah menjalankan apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, itulah banyak orang Kristen itu, Pak. Tidak menjalankan apa yang ada di dalam Alkitab. Karena apa? Mereka pokoknya ajaran kasih. Ajaran kasih. Tapi kalau selalu praktekan ajaran kasih, mestilah gelam. Kalau memang kasih, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, jawab mas. Ditampar pipi kiri, mau kasih pikiran. Nah, itu mereka, nah, disini kita ketidak konsistenan ajaran. Mereka pelaku ajaran Kristen itu di situ. Maka beruntunglah Pak Yonis, Pak Yonis masuk Islam. Artinya, ajaran Islam itu konsisten. Tidak hanya konsisten, tapi update setiap saat, dari zaman dulu sampai kiamat. Nanti ajaran Islam itu berlaku. Update setiap saat itu hebatnya ajaran Islam. Jadi, mungkin, apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi ya, itu ada benarnya bahwa, Alkitab yang kami yakini dulu, yang kita baca dulu, itu ya, ya hanya kita yakini dan dibaca. Tapi tidak kita jalankan. Atau bacanya nggak sampai ke situ. Tapi kalau di dalam Al-Quran tadi kan, walaupun Al-Quran-nya terbakar, Al-Quran itu sudah ada di dalam hati. Sehingga, bagaimana kita tidak mau menjalankan, karena sudah di dalam hati ya. Jadi, mungkin justru ini yang, menebalkan perbedaan antara kita dan mereka, bahwa, Dan ayatnya itu tidak cuma satu Pak, di Ephesus 5 ayat 22-23 itu, Hai istri tunduklah kepada suami, itu ada. Dan itu tidak pernah ditunjukkan. Terti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama dengan Kristus adalah kepala jemaat. Nah, itu yang tidak mereka lakukan. Ya, itu. Jadi, mereka tidak konsisten dengan acaranya. Ya, mungkin seperti itu. Dan itu memang adanya nyata, Bu. Karena saya merasakan bahwa, saya tidak dihargai, di dalam keluarga, kalau saya suami ya, namanya, saya kepala keluarga. Beda dengan kalau, nah, ketika saya menurut sekarang menjadi musim, kemudian istri saya juga muslim, perbedaan itu sangat nyata. Bahwa, mohon maaf lah, contoh yang paling kecil saja, misalnya, saya bangun tidur ya, sudah ada teh, sudah ada kopi ya. Kalau dulu ya, tidak lah. Saya yang bikin teh, saya yang bikin kopi mungkin. Ya itu. Tapi, sekarang ini, betul-betul, apalagi tadi yang diceritakan, Bu Dewi tadi ya, itu ya, istri saya yang sekarang ini, dulu awal-awal saya menjadi muslim, kemudian awal-awal saya nikah, saya pagi mau sholat subuh, ditegur begini, saya kaget. Kok tidak keramas? Saya kan jadi bingung. Emangnya kenapa? Loh, harus keramas lah, kan kita barusan, oh, saya baru paham, dan tadi, semakin paham ya, Bu Dewi menjelaskan, tapi kalau dulu ya enggak, seperti yang Bu Dewi bilang, malam hantam, pagi ya. Malam hantam, pagi pergi. Hantam saja. Pokoknya, mau hantam kiri-kanan, lurus saja, tidak usah, mandi besar. Ya itu, jadi, itulah kesucian-kesucian, yang seperti itu, lama-kelamaan, semakin hari, saya dapatkan, karena saya sering ikut, kajian-kajian begini, terima kasih, Ustadz Yaya, terima kasih, Ary Metia, yang selalu, menghubungi saya, dan, mohon maaf, saya tadi, pengen ngejak istri, tapi ya, kebetulan ada rejeki sedikit, ada pesenan, jadi, dibagi-bagilah nanti, istri saya mendengar dari saya, tentang cerita, hari ini apa itu. Dalam, masalah itu, ketika saya terjebak di masalah itu, saya mau menghindar dari mana, ya itu, kalau, mohon maaf, kalau di muslim, kelakuan istri saya, seperti itu, usianya hanya, hanya enam bulan, talak, kan begitu, ya itu, tapi ini ukurannya tahun, ini tahun, saya bertahan dengan kata-kata itu, bertahun-tahun, bukan hanya enam bulan, tapi bertahun-tahun, saya merasa, wah, ya saya mempertahankan, perkawinan katolik, hebat kan, sekian tahun saya menahan beban itu, dan itu banyak saksi, dan itu kan menjadi, fatal, kita sebagai laki-laki, jadi dengan saya, kalau laki-laki ya, laki-laki pantang itu dilakukan seperti itu, jadi, saya mau bertanya nih, dengan semua laki-laki nih, kira-kira yang sudah berkeluarga ini, kalau mendapati istrinya selinggung, mau bertahan atau cerai? cerai, ya, ya, sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan fitrah manusia, ya, ya, jadi, saya bertahan di, lingkup perkataan itu, bertahun-tahun mas, dan, ya tentu mengganggu ya, saya satu rumah, sudah tidak bicara, sudah tidak bisa, kalau, tapi anak-anak cuma tahu, oh masih bapak, masih satu rumah, ya masih oke, kemudian saya temukan lagi, yang sungguh indah, di dalam Islam itu, istri keluar pintu saja, harus permisi, ini sama, izin sama suami, nah ini bertahun-tahun, istri saya keluar masuk rumah, gak ada omongannya apa-apa, dan itu saya diam, waktu di yang dulu, ya yang dulu, bapak betul-betul praktek, hukum kasih itu, ya saya memang, iya iya, panjang sabar, bertahun-tahun, 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 melaku, ajaran kasih itu, iya itu karena dogma tadi, iya, iya, tidak ada solusi, bahkan mohon maaf, panjang sabar, iya, seperti pimpinan-pimpinan agamanya, Bunda Bratulian, kan tidak menikah, apakah itu, para pastor ini, melawan hasrat mereka, mereka tahu, atau, bagaimana, yang setahu bapak lah, jawabannya beginilah, kalau saya jadi pastor ya, saya tentu begini, pastor juga manusia, itu saja jawabannya, pikirannya manusia itu, pengikan lah, itu, iya, iya itu, pastor juga manusia kok, berbagai cara apapun, ya mohon maaf, gitu kan, tapi ya, itu mereka sekarang, saya jadikan itu mereka, kalau dulu ya saya yakini, oke, tapi, saya menemukan jawabannya itu, kalau saya ditanya, dengan detail itu, pastor juga manusia kok, apa saran bapak, untuk para pastor, ajakan, ya, dari hati sendiri, begini, semua umat manusia, di dunia ini, yang sudah dewasa, yang sudah, apa, akhir balik, ketika tidak menikah, yang ada dosa, mau laki-laki, mau perempuan, termasuk ya, pastor, suster, prater, ini, 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 hukum, hukum, hukum Tuhan, di dunia, jadi, hukum apapun, seperti tadi, diceritakan, dari Taurat, Injil, sampai Al-Quran itu, ketika orang tidak menikah, itu berdusa, karena alam pikirannya, saya yakin, kalau mereka jujur, hasratnya ada, dan alam pikirannya, maksiat, kemudian tidak disalurkan, yang ada yang menambai, alam maksiat, yang berat mereka, menselisih firman Allah, Pak, karena di dalam Al-Quran juga ada, perantahnya Tuhan itu, menikahlah, dan bertanak-tinaplah kamu, seperti sampai seperti pasir di laut, lah, beranikah, ya, itu, itu, kalau tadi ditanya ajakan saya, Pak, ya menikah, dan masuk Islam, Allah, 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 ya, karena, Allah itu memberi kenikmatan dunia, ketika kamu, mensiasiakan, kenikmatan Allah di dunia, kamu dosa, mensiasiakan, kenikmatan yang diberikan Allah, kenikmatan di dunia, menikahlah, menikahlah, jadi, kalau saya bertahan dulu, seperti itu, ya, saya menikah, tapi terus tidak, menikmati kenikmatan dunia, biasa harus mencari, kenikmatan yang diberikan Allah, di lain tempat, itu pasti, ya, karena, saya, adalah manusia normal, kecuali kalau saya tidak normal, saya tidak mengerti, saya normal kok, karena laki-laki normal, dan perempuan normal itu, tidak pandang usia, itu bagi, punya hasrat, jadi, ya, itulah, saya sudah menemukan, kebenaran, dan mudah-mudahan, kebenaran saya ini, bisa diikuti dengan, teman-teman saya, yang belum insab, jadi, di katolik itu, ada beberapa yang tidak nikah, itu, pastor, suster, frater, bruder, itu semua tidak nikah, ya, ya, suster, frater juga, dari atas, mas, dari atas, paus, kardinal, uskop, kardina, uskop, pastor, suster, frater itu, calon pastor, kalau dia tidak kuat, luar nikah, tapi, sepanjang dia, menyandang fraternya, tidak boleh nikah, sambil jadi pastor, bruder juga, bagi bruder itu, bahasa mereka hidup selibat, selibat itu hidup sendiri, untuk mengabdi pada juridik, mungkin masih ada budewi, yang mungkin menambah, pengetahuan saya, sebagai orang Islam, yang masih, nanti bulan Mei, saya baru dua tahun, dan bulan Juli, saya baru dua tahun menikah, saya menikah, usia 57, istri saya, 51 budewi, jadi, dan saya, tinggalnya di mana Pak? saya sekarang di Cepongan, Cepongan, Sleman, oh Cepongan, itu jadi, Yogyakarta, hal utama, justru saya, kepingin kembali, kepada agama, orang yang melahirkan saya, karena orang yang melahirkan saya, adalah, muslim, dan saya, mendapatkan, bahwa, kalau saya tidak muslim, saya tidak akan, bisa mendoakan, ibu saya, padahal ibu yang melahirkan saya, ini kan, apa ya, sungguh berat, di dalam hati saya, kalau saya sampai, mendoakan ibu saja, tidak sampai kan, jadi itu, niat saya, ya tentu, sebelumnya itu, banyak persoalan, yang mendorong, saya untuk, menjadi ingat, agama ibu saya, agama orang tua, yang melahirkan saya, dan, setelah saya, betul-betul kembali, ke pangkuan ibu, ya tentu, masih bisa membayangkan, mungkin, ya aku nangis, tapi nangisnya seneng lah ya, sudah bisa mendoakan ibu, atau almarhum bapak saya, dulu saya juga mendoakan, tapi kan, suara Islam, mana sampai, tidak sampai, nah itu, itu yang, saya jadi, seneng banget, bangga banget, ketika itu, terjadi, dan saya betul-betul, sekarang ini, setiap saat, saya memang, mendoakan ibu, dan bapak saya, almarhum, jadi, itu, titik, titik tolak saya, berawal, untuk saya harus, mu'alaf, di situ mas, jadi, walaupun, sebelumnya ada banyak persoalan, tapi, saya belum, belum tergugah lah, tapi, hidayahnya, saya dapat, itu ketika saya ingat ibu, banyak orang mengatakan, bahwa harus ke ibu, harus ke ibu, harus ke ibu, harus ke ibu, ngapain, memang hanya, ke ibu saja, kan harus ada, yang tembus ke hati ya, nah, nah, waktu itu ya, setelah, saya mau memutuskan itu, saya memang, soan ke ibu, dan saya minta, adu arstu, bahwa saya akan kembali islam, dan, saya akan mendoakan ibu, setiap saat, dan itu terjadi, masih, masih islam, jadi, seperti itu mas, jawabannya, kalau ternyata dulu muslim, itu, berarti murtad, atau memang, ada yang mending, sehingga kan, kalau di Papua, jadi apa? ketua, diwan parogi, kan dari muslim, itu bagaimana bisa, saya, dulunya muslim warisan, muslim warisan itu, SD ya, cuma SD saya, di kanisius, kanisius itu, sekolah katolik, jadi saya ceritakan, tadi, saya dan adik-adik saya itu, oleh orang tua, disekolahkan di kanisius, dulu pemahaman orang tua, sekolah, di sekolah katolik itu, pasti jadi orang, karena, kualitasnya, bagus, nah, setelah, kita mau masuk SMP, itulah kita menjadi, pertimbangan, karena dulu pasti, suruh ngisi lembaran, yang, agamanya apa, nah, kami bertanya sama orang tua, Pak ini tak isi apa? kamu kan selama ini, sudah belajar katolik, daripada nanti susah, lagi belajar islam, ya sudah, di sekolah katolik aja, tinggal meneruskan, dari orang tua, orang tua, orang tua ya, orang tua saya ya, Islam, tapi ya Islam abangan, ya, jadi, yang, dia lihat itu, hanya nggon kepenak, musim murah ribet, kan gitu ya, ya saya, sebagai anak, ya memalumi, tapi, sekarang ini ya, Alhamdulillah, orang tua saya, Bapak meninggal, secara Islam, dan dikubur secara Islam, ya saya mendoakan baik, saya selalu kekuburnya, Al-Fatihkah, ya minimal, dan Ibu, masih suken, dan, catatan baik, Bapak saya itu begini, sepanjang hidup, Bapak saya dengan Ibu itu, tidak pernah punya rumah, dia hanya kontrak-kontrak, itu ya, nah terakhir, dia beli tanah, dan bikin rumah, di sebelah Madukesmo itu, saya sudah di Papua, saya pulang, Bapak mengerjakan rumahnya itu, sendiri dengan adiknya, mengerjakan sendiri, karena Bapak tukang, Bapak saya itu, bilang begini, ya aku, nggak, ya rumah ini, nganu, Arab tak ke, tak ke ruangan, tak ngusolat, jadi, di rumah saya itu, sekarang yang tinggal Ibu, sama adikku itu, memang ada ruangan untuk sholat, ada musolat di dalam rumah, walaupun rumah itu kecil, hanya untuk satu orang sholat, tapi ada ruangan itu, dan itu, ya, bagi saya, memang Bapak, ujung-ujungnya baiklah, secara muslim, dia, memang, sebelum meninggal, sudah mempersiapkan diri, karena dia, memang bukan hanya, menjadi muslim yang ngabangan, tapi betul-betul melakukan sholat, karena di rumah pun, dia bikin ruangan untuk sholat, Pak, apa harapan Bapak, atau nasihat Bapak, kepada orang Islam, yang masih menyokolahkan, anak-anaknya, di sekolah-sekolah katolik, sekolah-sekolah kristian, ya, saya pikir, apa ya, kalau, mencari ilmu itu, yang paling penting bagi saya, mestinya ilmu yang menuju ke surga, ilmu Allah lah ya, nah, kalau orang Islam menyokolahkan, anaknya di sekolah-sekolah non-muslim, itu, bukan mendapatkan, ilmu Allah, tapi akan menggeser, ilmu Allah yang, ditanamkan di rumah, diubrak-abrik, di sekolah, dan contohnya, saya tadi itu, akhirnya dengan, sederhananya ya, udah ngisi kolom, apa yang sudah kita pelajari, dan, karena mereka sekolah non-muslim itu, ya, memang mata pelajarannya, seperti yang harus diikuti, apa enggak bertolak belakang, dengan keyakinan kita, gitu, kita di rumah diajarkan, sholat apa, di situ ya diajarkan, sembahyang, secara non-muslim, itu pasti, jadi ya, sudah lah, kalau memang kita orang muslim, ya, semuanya harus muslim, mulai dari nol, seperti yang Budewi, tadi katakan, mengajarkan, itu ya dari anak-anak, bukan, setelah dewasa, baru diajarkan, justru, dasarnya dari anak-anak, jadi, kita, stop sampai di sini, menyuruhkan anak-anak kita, di sekolah non-muslim, agar, pegangan muslimnya itu, memang dari akar, bukan hanya, pohonnya, karena kalau pohon ya, akarnya enggak kuat, tentu diterjang angin, roboh ya, tapi kalau akarnya kuat dari dasar, ya tentu digoyang angin, mudah-mudahan semakin kuat, anak-anak kita ini, dan, masa depan muslim ini, semakin kuat, tidak seperti sekarang ini, sebetulnya, masih banyak yang, muslim abangan itu tadi, bagi saya ya, masih dapat, kita jumpailah di mana-mana, mungkin itu, kesimpulan dari Pak, mungkin ada yang bisa, pengen kesimpulan? Kesimpulan saya, sederhana, ketika, kita menjadi Islam, terutama, teman-teman yang, mau mu'alaf, Anda harus rila betul, meninggalkan dunia, kehilangan dunia, ketika Anda tidak siap, kehilangan dunia, jangan masuk Islam, percumpah, karena, akan tergoyang, dan Anda, semakin terjermus, karena kembali, kebukan Islam, tapi kalau Anda siap, kehilangan dunia, dan mendapatkan surga, masuklah Islam, terima kasih kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, saya, bersama Bapak Sri, mewakib, tanah yang ada di Jeglongan, Alhamdulillah, beliau mewakabkan, tanahnya, kurang lebih 400 meter, peruntukannya untuk, mu'alaf, di dalamnya, dibangun masjid, dan, konsentrasinya adalah, untuk para mu'alaf, dan merehabilitasi, akidah, tapi ada beberapa, kondisi yang memang, di sini, membutuhkan uluran, sahabat, ngaji cerdas, untuk, membangun pusat rehabilitasi, akidah ini, ada banyaknya mu'alaf, ya, ada problem-problem mu'alaf, sehingga, membutuhkan, ururan kita, kemudian, kami tergerak, untuk, mendirikan, rehabilitasi akidah, yang ada di, kampung Jeglongan ini, harapannya, membantu, memfasilitasi, mereka semua, untuk kembali, ke jalan, yang benar, sesuai dengan, tuntunan Allah, dan Rasulnya, kembali kepada, agama yang fitrah, oleh sebab itu, kami mengajak, kepada, sahabat, ngaji cerdas, untuk, mendermakan, hartanya, bisa bilillah, di jalan Allah, subhanahu wa ta'ala, insya Allah, tentu, akan mengalirkan, jariah, yang sangat luar biasa, lebih-lebih, di sini, akan, dibangun masjid, ya, sebagai syiarnya, Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian, yang kedua, akan dijadikan, sebagai, pusat rehabilitasi, akidah, bagi saudara-saudara kita, yang telah menyimpang, dari jalan yang lurus, untuk kita didik, untuk kita bina, dan untuk kita arahkan, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat, bilahi topik diwadayah, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, kembali lagi ya, teman-teman sekalian, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersama dengan saya, Hendrik Cosantoso, selaku narasumber, di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat, nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih, namanya, Sultan Parfum, parfum para perindu surga, nah, di sini ada empat macam produk nih, yang pertama, parfum dengan aroma raudoh, parfum dengan aroma hajar aswat, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah, parfum aroma 2000 bunga, nah, kalau teman-teman sekalian, sedang umroh, lalu pulang ke tanah air, dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram, maupun di Masjidil Nabawi, atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih, Sultan Parfum, dengan aroma-aroma, yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah, ataupun Madinah, nah, selain teman-teman, beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga, apa aja sih teman-teman gratisannya, nih, yang pertama, nanti teman-teman dapat, kitab atau buku saku, zikir pagi dan petang, sesuai dengan sunnah, nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis taspi nih, wah, lucu banget ya, emote nih, bisa dibawa kemana-mana, yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih, kertas untuk, bagaimana sih, parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja, disini udah dijelasin ya teman-teman semua, nah, jadi teman-teman, jangan lupa nih, dibeli informasinya, ada disini nih, nah, dengan teman-teman membeli, produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja, dengan membantu operasional dakwahnya, channel youtube Ngaji Cerdas, nah, luar biasa kan, dengan harga berapa teman-teman sekalian, cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan, ini semua nih, Masya Allah ya, ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan, hanya dengan 90 ribuan rupiah, teman-teman juga sudah, termasuk membantu operasional dakwah, support channel youtube Ngaji Cerdas, nah, luar biasa kan, nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya, segera hubungi disini nih, di link yang tertera di bawah ini ya, terima kasih ya teman-teman, sudah memonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Terima kasih.